Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogenki desu ka Nihongo Gambaro desu Hari ini kita akan melanjutkan seri Minano Nihongo yaitu pembahasan Minano Nihongo Bab 17 Sebelum mulai pembahasan jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel youtube Nihongo Gambaro Dan untuk Minasang yang ingin men-support channel youtube Nihongo Gambaro bisa menggunakan fitur super thanks dari youtube Onegasimas Di bab 17 ini Minasang akan mempelajari mengenai perubahan kata kerja bentuk nae Jadi kalau di pelajaran sebelumnya Minasang belajar mengenai perubahan kata kerja bentuk negatif menggunakan nani-nani maseng contohnya tabemas makan berubah menjadi tabemaseng yang artinya tidak makan disini Minasang akan belajar mengenai bentuk biasa dari maseng tersebut yaitu bentuk nae dimana Minasang nanti akan belajar mengenai perubahan bentuk futsukei lebih detil lagi di bab 20 disebutkan disini bahwa bentuk nae adalah bentuk maseng bentuk negatif atau bentuk biasa dari maseng bagaimana perubahan kata kerja bentuk nae kita lihat disini kelompok pertama yaitu apabila sebelumnya kita sudah mempelajari disini Ichiri, Binimi, Gikisi untuk kata kerja bentuk te yaitu Ichiri berubah menjadi ete Binimi berubah menjadi ende dan Gikisi berubah menjadi ide itu untuk perubahan bentuk te nya bagaimana perubahan bentuk nae nya maka dalam perubahan bentuk nae ini bagian Ichiri, Binimi, Gikisi nya ini berubah menjadi Watara, Banama, Gakasa atau dari baris huruf vokal i berubah menjadi baris vokal a kecuali huruf a berubah menjadi wa Ichiri, Binimi, Gikisi berubah menjadi Watara, Banama, Gakasa kita lihat disini contohnya Kaimas disini sebelum mas nya adalah huruf i maka huruf i nya ini kita berubah kita berubah menjadi wa kawa lalu ditambahkan nae jadinya kawa nae lalu yang ci nya kita lihat macimas macimas berubah menjadi ta mata ditambah nae matanai artinya adalah kalau kawa nae ini tidak membeli mata nae ini tidak ya tidak menunggu lalu yang ri contohnya Kaerimas disini huruf ri nya dirubah menjadi ra menjadi Kaeranai dimana Kaerimas artinya pulang maka Kaeranai artinya tidak pulang lalu yang bi yobimas disini bi nya dirubah menjadi Ba lalu ditambahkan nae maka menjadi yobanai lalu sinimas berubah menjadi sinanai nomimas berubah menjadi nomanai kenapa berubah menjadi nomanai karena disini huruf sebelum masnya yaitu huruf mi maka untuk perubahan bentuk nae nya adalah kelompok satu ya minasangnya untuk perubahan kata kerja kelompok satu yang disini sebelum masnya mi nya berubah menjadi ma menjadi nomanai lalu oyogimas ya gi nya ini berubah menjadi ga lalu ditambahkan nae menjadi oyoganai lalu kaki imas berubah menjadi kakanai dan hanas imas berubah menjadi hanas hanai perlu diperhatikan disini perbedaan kata kerja kelompok satu dan kelompok tiga ya harus dihapal karena disini hanas imas sedangkan kata kerja kelompok tiga pun belakangnya simas kemungkinan minasang akan melakukan kesalahan disini ya dimana hanas imas berubah menjadi hanas inai ya perlu diingat bukan hanas inai tapi hanas anai lalu disini ada banyak contohnya kita lanjut lagi suimas berubah menjadi suanai totsugimas berubah menjadi totsuganai lalu mochimas berubah menjadi motanai urimas urimas berubah menjadi uranai irimas berubah menjadi iranai lalu sukimas berubah menjadi sukanai momimas berubah menjadi momanai korobimas berubah menjadi korobanai dan sasimas berubah menjadi sasanai nah itu nanti perhatikan di bagian si ini si mas bedakan dengan kata kerja kelompok 3 minasang ya jadi bagaimana cara membedakannya minasang harus menghapal lalu kita masuk kata kerja kelompok 2 disini kata kerja kelompok 2 sebelum masnya disini biasanya adalah huruf baris vokal e atau baris vokal i dimana baris vokal i nya berarti sama dengan ini ini kan semua vokal i ini pun vokal i maka cara membedakannya bagaimana ya menghapalkan saja minasang tidak ada cara lain kecuali dengan menghapal apa saja contohnya kata kerja yang masuk kelompok 2 tapi baris nya i ya banyak minasang jadi hanya dihafalkan lalu nanti akan terlihat jelas perbedaannya ketika minasang mempelajari bentuk kamus dimana contohnya disini orimas orimas kalau dilihat berdasarkan rumus diatas maka menjadi bentuk negatif oranai tetapi menjadi orinai karena ada kata kerja orimas artinya turun ada kata kerja orimas yang artinya itu melipat contohnya origami orinya itu artinya lipat disini bagaimana perubahan bentuknya kelompok 2 yaitu masnya dihilangkan ditambahkan nais saja tidak ada perubahan huruf contohnya tabemas berubah menjadi tabenai disini saya cantumkan perubahan bentuk T nya sebagai perbandingan untuk minasang karena disini sudah dibahas di bab 14 lalu demas demas berubah menjadi denai orimas orimas disini artinya orimas turun dari kendaraan bentuk nainya adalah orinai lalu osie mas bentuk nainya osienai mimas bentuk nainya minai dekake mas bentuk nainya dekakenai dekimas bentuk nainya dekinai bukan dekanai tetapi dekinai nah itu kelompok 2 lalu kelompok 3 bagaimana perubahan bentuknya kelompok 3 kata kerjanya hanya ada kimas dan simas dimana kimas disini artinya datang dan simas disini artinya melakukan perubahan bentuk nainya untuk datang menjadi konai untuk melakukan menjadi sinai jadi kata kerja yang kelompok 3 seperti benkyo simas menjadi benkyo sinai lalu zanggyo simas berubah menjadi zanggyo sinai dan sebagainya nah itu perubahan tata kerja bentuk nai lalu kita masuk ke rumusnya rumus yang pertama yaitu disini naide kudasai jadi dimana dalam perubahan bentuk t ada t kudasai yang digunakan untuk meminta tolong ataupun memberikan perintah dengan sopan maka dalam bentuk naide kudasai artinya tolong jangan atau melarang dengan sopan naide kudasai tolong jangan kita lihat contohnya disini yang pertama gohang o tabemas gohang o tabemas artinya makan maka apabila dirubah menjadi gohang o tabenaide kudasai artinya tolong jangan makan lalu berikutnya ucie kairimas ucie kairimas artinya adalah pulang ke rumah bila dirubah menjadi ucie kairanaide kudasai maka artinya adalah tolong jangan pulang ke rumah lalu berikutnya mikang oka imas artinya membeli jeruk berubah menjadi mikang o kawanaide kudasai artinya tolong jangan membeli jeruk lalu contoh berikutnya adalah he ani hairanaide kudasai he ani hairanaide kudasai masuk ke kamar maka artinya adalah tolong jangan masuk ke kamar lalu toire ikanaide kudasai kata kerja asalnya positifnya adalah toire ikimas pergi ke toilet toire ikanaide kudasai tolong jangan pergi ke toilet lalu kokoni suara naide kudasai bentuk biasanya bentuk biasanya bentuk positifnya adalah kokoni suarimas kokoni suara naide kudasai maka artinya tolong jangan duduk disini dan berikutnya nanimo kakak naide kudasai nanimo disini artinya apapun nanimo kakak naide kudasai maka artinya tolong jangan menulis apapun lalu bentuk biasa atau bentuk yang lebih kasual yang tidak formal dari naide kudasai kudasainya dihilangkan hanya gunakan naide saja dimana ini artinya jangan biasanya digunakan percakapan terhadap lawan bicara yang umurnya sebaya ataupun yang lebih muda contohnya astawa dokomo ikanaide dokomo ikanaide bentuk positifnya adalah dokomo nani nani ikimas pergi ke suatu tempat pergi ke mana astawa dokomo ikanaide berarti artinya besok jangan pergi kemana mana karena kudasainya hilang maka tolongnya juga dihilangkan besok jangan pergi kemana mana bro karena saya akan pergi ke rumah kamu itu rumus yang pertama lalu kita lihat rumus yang kedua yaitu harus disini harus banyak sekali rumusnya banyak sekali penggunaannya namun di bab 17 ini kita bahasi ke dalam dua rumus yang pertama nai nainya huruf innya dihilangkan menjadi nake reba narim maseng lalu yang kedua naito ike maseng terus perbedaannya apa kedua ini tidak ada perbedaannya bisa gunakan yang mana saja minasang bebas tergantung cara dan gaya bicara minasang masing-masing contohnya disini pergi itu kan ikimas maka harus pergi ikana kereba narimaseng lalu melihat mimas berubah menjadi kalau harus lihat minakereba narimaseng lalu pulang pulang disitu kairimas kairimas berubah menjadi kairana kereba narimaseng yang artinya harus pulang lalu kita lihat contoh berikutnya harus pergi ke pasar maka ichibae ikanake reba narimaseng lalu yang kedua berikutnya nihongo bengkio bengkio sinakereba narimaseng harus belajar bahasa jepang lalu yang ketiga eigode kakanakereba narimaseng apa artinya disini kakanakereba narimaseng kan kata kerja asalnya kakimas kakimas artinya menulis maka artinya adalah harus menulis bagaimana eigode dengan menggunakan bahasa inggris lalu berikutnya dalam satu hari harus tiga kali minum obat ichin ichini sangkai kusuryo noma nakereba narimaseng lalu berikutnya setiap hari saya harus pergi ke kantor pada jam tujuh main ichi shichijini kaishae ikan nakereba narimaseng lalu hari ini karena ada janji saya harus pergi untuk menjemput teman ke bandara kiyo wa yakusoku ga arimas kara kukoe tomodachi wo mukai ni ikan nakereba narimaseng saya ulang sekali lagi kiyo wa yakusoku ga arimas kara kukoe tomodachi wo mukai ni ikan nakereba narimaseng lalu rumus yang ketiga yaitu nakutemo ii desu artinya tidak usah atau tidak perlu disini banyak sekali contoh yang saya tuliskan bisa baca ya sambil kita bahas juga bareng-bareng ini yang pertama tidak usah mengerjakan PR mengerjakan PR itu bahasa jepangnya sukudayo shimasu maka tidak usah mengerjakan PR sukudayo shinakutemo ii desu sukudayo shinakutemo ii desu lalu tidak usah pergi ke pasar lalu berikutnya tidak usah membeli buku maka hong o kawan kutemo ii desu hong o kawan kutemo ii desu lalu berikutnya tidak usah mengumpulkan laporan repoto dasana kutemo ii desu repoto dasana kutemo ii desu lalu berikutnya hari ini tidak usah bekerja kyo wa hataranakutemo ii desu kyo wa hataranakutemo ii desu dan seterusnya masih banyak lagi contoh yang lain minasang bisa baca lalu berikutnya rumus keempat yaitu partikel wa disini digunakan untuk merubah objek menjadi topik kalimat disini kita lihat disini yang menunjukkan objek adalah nimotsu nimotsu kokoni nimotsuo okanaide kudasai berarti artinya kan tolong jangan meletakkan barang disini jadi disini barangnya sebagai objek dari kata kerja okimas lalu bagaimana apabila diganti menjadi partikel wa menjadi nimotsu wa kokoni okanaide kudasai ya barangnya tolong jangan taruh disini ya dia menjadi objek yang sekaligus menjadi topik dari sebuah kalimat begitu minasang fungsi partikel wa yang ada di bab 17 ini jadi kedua kalimat ini memiliki arti yang hampir sama kalau saya bilang artinya itu sama kenapa ya karena artinya sama gitu kita sebagai orang indonesia menerjemahkannya ya sama barang tolong jangan meletakkan barang disini barangnya tolong jangan diletakkan disini artinya sama namun ya tata bahasanya yang berbeda jadi fungsinya partikel wa disini merubah objek tersebut menjadi topik kalimat namun tetap sebagai objek dari kata kerja tersebut lalu disini kita lihat kaisa no shokudo de hirugohango tabemas saya makan siang di kantin kantor berubah menjadi hirugohango kaisa no shokudo de tabemas makan siang saya makannya di kantin kantor artinya kan sama cuma tata bahasanya saja yang berbeda lalu goji ni kai giwa haji memas pada jam 5 akan memulai rapat berubah menjadi kai giwa goji ni haji memas rapatnya akan dimulai pada jam 5 nah itu dia menasang lalu rumus yang kelima yaitu ma deni ma deni disini artinya adalah paling lambat atau sampai batas waktu atau sampai paling lambat paling mudah diterjemahkannya sebagai paling lambat kita lihat disini tolong kumpulkan laporan paling lambat hari jumat berarti hari jumat kini yobi kini yobi ma deni repoto daste kudasai kini yobi ma deni repoto daste kudasai berarti laporannya dikumpulkan apa paling lambat hari jumat hari jumat masih boleh gak ngumpulin laporan boleh karena itu waktu paling lambat lalu berikutnya bekerja sampai paling lambat jam 5 goji ma deni hataraki mas berarti paling lambat itu jam 5 kerjanya masih boleh gitu minasang jadi rumus yang kita pelajari hari ini yaitu yang rumus pertama adalah naide kudasai artinya tolong jangan yang kedua yaitu naku yang kedua kita lihat minasang sambil kita review yang kedua nakereba narimaseng artinya harus dan yang ketiga yaitu nakutemo i des artinya tidak perlu lalu yang keempat merubah objek menjadi topi kalimat dengan perubahan partikel o menjadi partikel wa dan yang terakhir rumus kelima yaitu madeni karena sudah selesai pembahasan yang ada di minanoni honggo bab 17 ini disini saya saya sudah cantumkan beberapa soal latihan menyusun kalimat berdasarkan bab 1 sampai bab 17 total ada 20 soal disini akan saya kerjakan dan akan saya kirimkan tuliskan di deskripsi video minasang bisa lihat jawabannya di video tersebut yang minasang bisa gunakan bisa lihat juga soal ini di deskripsi video tersebut ada banyak ada 20 minasang semoga bermanfaat terima kasih sekian pelajaran hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share serta support di honggo gambaro dengan menggunakan fitur super thanks dari youtube arigato gozaimasu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh